Sampai jumpa di video selanjutnya Saya telpon ibu saya dan dia menyuruh saya untuk segera pulang Jarak antara rumah dengan kosan itu kurang lebih 1,5 hingga 2 jam perjalanan menggunakan kereta Nah bapak ibu dalam perjalanan pulang saya merasa senang Karena kami diperbolehkan untuk melakukan kuliah dengan sistem online Kenapa saya senang? Karena pertama kali dalam hidup saya, saya tidak harus untuk bangun pagi Mengepel dan menyapu kosan, membersihkan badan alias mandi Dan juga menyiapkan sarapan sebelum saya pergi ke kampus Saya juga tidak perlu untuk menghadapi kemacetan Jakarta yang luar biasa pada pagi hari Namun ketika saya sudah 3 bulan berada di rumah hingga saat ini, saya mulai merasa bosan Saya mulai merindukan teman-teman saya, mulai merindukan kumpul-kumpul bareng sama mereka Mulai merindukan sistem perkuliahan yang secara offline di mana saya bisa bercanda dengan mereka Ketemu langsung satu sama lain, nitip makanan dan lain sebagainya Saya juga bahkan merindukan spot langganan saya di perpustakaan Nah yang lucunya bapak dan ibu serta saudara sekalian Hal yang saya rindukan bukan hal yang dulunya merupakan hal kesukaan saya Bukan hal yang dulunya menjadi favorit saya Bahkan hal-hal yang saya rindukan adalah hal-hal yang menurut saya menyebalkan Sebut saja, bangun pagi, menyiapkan makanan, bersihin kosan, terus habis itu harus bergegas ke kampus Dengan rutinitas pagi yang begitu padat Dan jalanan Jakarta yang begitu padat juga, itu juga membuat saya terus terang sebel Kemudian, ada momen-momen ketika saya memiliki paper-paper tugas yang menumpuk Terus ada juga uas-uas dan UTS-UTS yang harus dikerjakan Dengan deadline tertentu, tentu saja dan itu juga suka mepet, deadline-nya Habis itu, saya harus lembur di spot langganan saya di perpustakaan Itu juga menyebalkan, karena tentu saja saya harus membaca banyak buku Saya harus menentukan banyak topik dan saya harus menulis sesuai dengan apa yang diminta dari tugas tersebut Nah, bapak dan ibu sekalian, situasi pandemi ini memang bukan sesuatu yang kita prediksi Ya, bukan sesuatu yang kita undang, tapi tetap saja datang Bahkan ibu saya pernah sekali bergurau Mimpi apa ya aku kemarin kok bisa sampai kena pandemi gini selama hidup Nah, sejujurnya, bapak dan ibu dan teman-teman serta saudara-saudara yang ada di rumah Situasi pandemi tidak selalu berdampak negatif Ia juga membawa peluang-peluang positif Para aktivis lingkungan misalnya Mereka pasti akan sedikit menghalang nafas lega Karena pandemi ini setidaknya membawa pemulihan bagi alam yang semakin membaik Beberapa keluarga juga cukup beruntung dipersatukan dengan anak-anak mereka Yang dari perantauan dan menghabiskan waktu bersama Kemudian sebuah ayat dari Efesus 5 ayat 15-17 Yang berbunyi Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif Dan pergunakanlah waktu yang ada Karena hari-hari ini adalah jahat Sebab itu janganlah kamu bodoh Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan Ayat ini mengingatkan kita untuk kembali menggunakan waktu kita dengan baik Dan menjauhi perilaku-perilaku kehidupan orang bebal Seperti apa perilaku kehidupan orang bebal? Kalau berdasarkan kepada ayat ini Seorang bebal memiliki perilaku yang Menghidupi-hidupnya secara sembarangan Dia bahkan tidak tahu seberapa pentingnya dirinya Dia juga bahkan tidak peduli dengan apa yang menjadi kewajibannya Di sisi lain juga, ayat ini Mengajar kita untuk senantiasa bersifat progresif Dan selalu mau beradaptasi dengan lingkungan yang ada di sekitar kita Nah, bapak ibu dan saudara sekalian Mari kita melihat situasi ini sebagai sebuah kesempatan untuk berbenah diri Untuk membangun relasi dengan anggota-anggota keluarga terkasih dari rumah Juga mau membangun relasi bersama teman-teman dan rekan-rekan sekantor Saat Anda bekerja pada new normal seperti ini Jadikan setiap waktu kita bermakna dan jadilah bijak Dengan selalu berupaya mengerti kehendaknya Bapak dan ibu, saudara-saudara sekalian Saya persilahkan untuk mengambil saat anjing sejenak Kemudian kita akan melanjutkan dengan menyanyikan satu lagu Dan ayat pertama dan ketiga Kemudian kita akan menutup renungan pada hari ini dengan doa bersama Terima kasih Ada yang bangga di dalam dunia Segala yang hitap pun akan menyerang Namun kasihmu demi Tuhan Yesus Sungguh bermilai dan tinggal tetap Terima kasih 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 Terima kasih